Intro Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murwali bersama PT Vali Indonesia menggelar pelatihan hijin sanitasi penjama makanan di tingkat Kabupaten Murwali tahun 2022. Pelatihan dilaksanakan di Losmin Amanah Desa Ibi Kecongatan Punggut Tengah pada 7 Februari 2022. Pelatihan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Murwali Dr. Anus Taslim. Terut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Murwali, Dr. Anus Yusman Mahabuk NSI, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ashar Mahabuk SEMSI, Pimpinan PT Vali Indonesia Asriyani Amiruddin Bersama Tim, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sekabupaten Murwali, Kepala Puskesmas Kecamatan Sekabupaten Murwali, serta para peserta pelatihan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam laporan yang mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaran perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Sementara itu dalam sebutannya Bupati Murwali Dr. Rostasling menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan penjama makanan terkait aturan dalam menyajikan makanan kepada para konsumen. Pelatihan ini sangat penting dilaksanakan karena merupakan prioritas pemerintah sebab merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka kesakitan guna mewujudkan masyarakat Murwali sejahtera bersama. Taslim menegaskan, peserta pelatihan mampu mengikuti kegiatan dengan serius dan seksama sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan ini semakin memberikan pemahaman kepada para penjama makanan agar memenuhi syarat-syarat yang telah diberlakukan dalam menjalankan usaha jajanan makanan di Kabupaten Murwali. Akhir sebutannya Bupati Murwali menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada PT. Vale Indonesia yang telah banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Murwali sejahtera bersama. Di kesempatan yang sama, pimpinan PT. Vale Indonesia Asriani Amiruddin menyampaikan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Murwali dalam memberikan edukasi dan manfaat sebesar-besarnya melalui program-program yang dicanangkan oleh PT. Vale bagi Kabupaten Murwali, khususnya masyarakat, guna mendukung visi Murwali sejahtera bersama. Diketahui bertindak sebagai narasumber, pengelola HSP Provinsi Sulawesi Tengah, Jatmoko Sudarno SKM MSC, dan Endang Surbanisi SKM MSI.